. Anak tersangka kasus Subang Yosef Hidayat, Yoris Raja Amanullah menanggapi santai soal tu dengan keterlibatannya dalam pembunuhan yang menewaskan sang ibu dan adik. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini sudah sampai tahap penetapan tersangka sebanyak lima orang. Kelima orang tersangka tersebut adalah Yosef, Mimin, Danu, dan Arigi serta Abi. Dalam perkembangan kasus ini, bukan tidak mungkin tim kepolisian menemukan fakta baru hingga bisa menetapkan tersangka lain. Salah satu nama yang menjadi sorotan sejak kasus ini pertama mencuat pada 18 Agustus 2021 adalah Yoris. Yoris dalam kasus ini statusnya hanya sebagai saksi yang sehari-hari tinggal bersama korban. Meski tidak ditetapkan sebagai tersangka, tudingan-tudingan yang mengarah kepadanya pun muncul. Menanggapi hal itu, Yoris tidak mempermasalahkan apabila ada asumsi negatif terhadap dirinya. Terlebih, Yoris merasa dirinya tidak memiliki alasan apapun untuk menghabisi nyawa orang yang sehari-hari bersamanya. Ia pun menanggapi santai mengenai tuduhan dirinya terlibat dalam kasus Subang ini. Menurut Yoris, dirinya siap untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya jika harus kembali menghadap tim penyidik. Lebih lanjut, Yoris menganggap kecurigaan terhadap berbagai pihak dalam suatu kasus pembunuhan menjadi hal wajar. Yoris tidak menampik bahwa dirinya memang mendengar bahwa namanya kembali menjadi sorotan terkait isu penetapan tersangka baru. Tetapi, Yoris tidak mau ambil pusing karena yakin dirinya tidak bersalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!